Melestarikan lingkungan tidak hanya identik dengan mendaur ulang. Ya, relawan secita bing tinggi Sumatera Utara punya cara kreatif untuk mengampanyekan gaya hidup vegetarian untuk menyelamatkan bumi. Relawan juga membuat sebuah taman sayur organik yang akhirnya dikenal masyarakat. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita lihat di putannya. Tidak hanya melestarikan lingkungan dengan memilah sampah daur ulang, Relawan Seci Tebing Tinggi Sumatera Utara juga punya cara kreatif dalam mengampanyekan gaya hidup vegetarian untuk melestarikan lingkungan. Taman ini bukan sekedar taman hias yang memperindah kantor secita bing tinggi. Ada ratusan sayur organik yang sudah ditanam dan tumbuh subur. Relawan seci mengampanyekan gaya hidup vegetarian yang berawal dari bahan pangan organik yang sehat untuk dikonsumsi. Selain itu, media tanamnya juga didapat dari barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Ide menanam sayur organik ini awalnya berasal dari keinginan Rusmin menggunakan kembali sampah daur ulang. Seperti pipa, galon air, dan sterofoam. Secara otodidak, rasa ingin taunya membuat ia banyak belajar lewat buku-buku pertanian dan perkebunan. Mulai dari pembibitan hingga pasca panen, setiap hari sayur-sayur ini harus diperhatikan untuk menghindari serangan hama sedini mungkin. Ia juga membuat berbagai inovasi, seperti melakukan penyiraman dengan sistem infus. Nah, sistem ini kan ada fungsinya sangat banyak sekali. Pertama, selain kita menghemat air, dia jatuh airnya ini betul-betul untuk dia. Kalau kita pakai selang, dia pasti nggak jatuh ke teman lain. Setelah itu, kalau kita pakai sistem infus ini, dia lebih lama lagi jatuh airnya ke tanaman dia. Lebih kurang hampir 2 jam lebih dia, baru habis. Sayur organik adalah hasil dari penanaman yang tidak menggunakan bahan kimia seperti pesticida ataupun pupuk buatan. Tanaman organik juga dinilai lebih sehat, bergizi, dan memiliki rasa yang lezat. Selain dibagikan kepada warga, sayur mayur ini juga dijadikan bahan memasak para relawan. Berkat ketekunan rusmin yang dibantu oleh relawan lainnya, kini taman sayur organik ini menarik perhatian masyarakat. Salah satunya Samira, warga tebing tinggi sekaligus pelestari lingkungan seci yang terinspirasi membuat sayur organik di rumahnya. Awalnya lihat tanaman timun sesyong itu gitu kan, kayaknya bagus gitu tanam di rumah, jadi inspirasi dari situ. Ya kayak gitu loh, inspirasinya kayaknya enak gitu, bisa petik sendiri di rumah gitu, jadi gak pala pelik-pelik di kene lagi.